Halo Sobat Fosei, kembali lagi bersama MeeTube. Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya guys, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian berpergian. Oke, kali ini MeeTube akan berbagi ilmu mengenai asuransi syariah karya Dr. Erwani Tarnizi MA. Bagi kalian yang belum pernah menggunakan jasa asuransi, materi ini bisa jadi referensi buat kalian. Yuk, simak materinya! Asuransi syariah adalah kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dambat risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat, sehingga terhimpun dana tabaru. Lalu, kenapa asuransi syariah lebih disarankan? Alasannya adalah asuransi syariah terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu hibah dan goror. Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama, asuransi takrapul akadnya adalah hibah, dan keberadaan goror dalam akad hibah diperbolehkan. Sedangkan, pada asuransi konvensional, akadnya tukar-menukar atau muawadoh. Maka, keberadaan goror pada akad ini hukumnya haram. Kedua, perusahaan pengelola asuransi syariah statusnya adalah wakil dari para pemegang polis. Sedangkan, pada asuransi komersial, statusnya adalah pemilik dana. Ketiga, tujuan dari asuransi syariah adalah tolong-menolong. Sedangkan, tujuan dari asuransi komersial adalah perolehan labah. Lalu, apa saja akad yang digunakan di asuransi syariah? Pertama, ada akad musyarokah, yaitu akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah. Kedua, akad wakalah, yaitu antar perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan dipercaya untuk mengembangkan dana, maka akadnya adalah mudorobah. Ketiga, adalah akad hibah yang bersifat mengikat. Akad antara pemegang polis dan badan dana pada saat klaim gendiru diberikan oleh badan dana, maka akadnya adalah alitizam. Sekian dulu materi asuransi syariah kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada me-tube melalui kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Ekaromberabani bisa!